kolesterol kolesterol nah udah banyak dari kita yang tau apa itu kolesterol biasanya kalo kita mikir sih kolesterol itu karena kebanyakan makan makanan yang berlemak mengandung santan, gorengan dan makanan yang kayak gitu sebenernya bener juga sih tapi ada banyak hal yang bisa membuat kolesterol kita itu meningkat, nah di video kali ini aku bakal kasih informasi yang lebih rinci lagi soal kolesterol dan makanan apa aja sih yang bisa kalian konsumsi untuk menurunkan kadar kolesterol kalian, tapi seperti biasa sebelum aku lanjut ke videonya, buat kalian yang masih belum subscribe channel ini aku tunggu kalian untuk subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian nanti dapat notification kalo misalnya aku upload video baru dukungan kalian sangat berarti buat channel ini supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan banyak lagi informasi yang bermanfaat buat banyak orang oke kita lanjut untuk ke topik hari ini kolesterol itu sebenernya dibutuhkan oleh tubuh kita ada dua jenis kolesterol kolesterol jahat dan kolesterol baik nah kolesterol baik ini disebut juga dengan HDL atau high density lipoprotein HDL ini berfungsi untuk menjaga terjadinya ateroma atau penyempitan pembuluh darah akibat lemak, sedangkan kolesterol jahat disebut juga LDL atau low density lipoprotein merupakan penyebab utama terjadinya ateroma atau penyempitan pembuluh darah selain LDL dan HDL dalam pembuluh darah kita itu juga ada lemak yang disebut triglycerida ada beberapa makanan yang perlu kita perhatikan untuk dapat membantu kita menurunkan level LDL dan menaikkan level HDL kita jadi kalian dapat memasukkan makanan-makanan ini ke dalam menu kalian untuk meningkatkan kesehatan jantung dan dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh kalian oke, makanannya apa aja? yang pertama, olive oil atau minyak jahitum olive oil ini tuh sangat kaya akan lemak baik dan dipercaya dapat menurunkan kadar LDL dalam darah kita untuk meningkatkan kesehatan jantung yang kedua, sayur-sayuran sayur-sayuran adalah salah satu makanan yang tinggi nutrisinya sayur-sayuran itu kaya akan vitamin nutrisi dan serat untuk membantu kesehatan jantung dan sayur juga rendah kalori jadi gak heran kalau kita makan banyak sayur itu akan menurunkan level LDL contoh sayuran yang ampuh banget untuk menurunkan kadar LDL kita itu adalah wortel selain untuk menyehatkan mata wortel juga bisa membantu menurunkan kolesterol jahat jadi kandungan dalam wortel ini itu mengandung banyak sekali serat yang dapat membantu untuk penyerapan kolesterol dari saluran cerna sehingga kadar kolesterol dalam darah bisa diturunkan sayuran lainnya yang dapat menurunkan kolesterol adalah terong ternyata kalau misalnya kita itu rajin makan terong itu itu dapat menurunkan kadar kolesterol sampai 20 mg terongnya lebih baik terong air ya nah dalam terong itu mengandung karbohidrat yang rendah sehingga membuat tubuh kita itu lebih baik lagi untuk mengendalikan kadar gula dalam darah kita bukan cuma untuk menurunkan kolesterol aja terong ini mempunyai banyak banget vitamin di dalamnya makanan yang ketiga adalah kacang-kacangan kacang-kacangan itu kaya akan serat dan menjadi sumber lemak baik untuk tubuh kita jadi kalau misalnya kalian ingin menurunkan kadar kolesterol kalian dengan mengkonsumsi kacang-kacangan ini kalian dapat menurunkan kadar LDL dan triglycerida jenis kacang-kacangannya itu adalah almond, kenari, dan kemiri makanan yang dapat menurunkan kolesterol yang keempat adalah siasid atau fleksid jadi jenis biji-bijian ini itu sangat bernutrisi dan terbukti menurunkan kadar LDL dalam darah kita fleksid dan siasid ini dapat membantu menyehatkan jantung karena mempunyai nutrisi yang sangat baik dan terbukti dapat menurunkan kadar LDL dalam darah kita yang kelima kita itu juga membutuhkan omega-3 keuntungan dari omega-3 atau fatty acid ini mampu untuk menurunkan kadar kolesterol dan mempunyai anti-inflamasi untuk menyehatkan jantung kita sumber omega-3 yang kita tahu itu terdapat dari ikan salmon dan sardin kalau misalnya kalian susah menemukan ikan ini atau emang kalian gak suka kalian bisa meminum suplemen omega-3 setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan omega-3 kalian makanan yang keenam adalah kunyit kunyit merupakan salah satu rempah-rempah yang banyak ditemui di Indonesia nah ternyata kegunaan kunyit ini tuh banyak banget dan salah satunya berfungsi untuk menurunkan kolesterol ketujuh adalah bawang putih nah bawang putih juga gak asing lagi bagi kita ini sudah pasti ada dalam dapur kalian bawang putih ini juga banyak sekali manfaatnya sebuah study menunjukkan kalau misalnya kita itu rutin memakan bawang putih setiap harinya selama 2 bulan itu tuh dapat menurunkan kadar kolesterol kita dan dapat mencegah penyakit jantung yang ke-8 green tea atau teh hijau teh hijau ini adalah salah satu minuman yang sehat banget untuk tubuh kita dan tinggi akan antioksidan jadi dengan rutin meminum green tea dapat menurunkan level LDL dalam darah kita yang ke-9 buah-buahan contoh buah-buahan yang dapat menurunkan kolesterol dan dapat meningkatkan HDL kita itu adalah alpukat alpukat tinggi akan serat dan juga potasium di dalam alpukat juga terdapat lemak baik jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi alpukat itu dapat meningkatkan level HDL kita selain dapat meningkatkan level HDL dengan mengkonsumsi alpukat kita juga membantu untuk menurunkan level LDL kita buah yang lainnya adalah ada istilah an apple a day keeps the doctors away and it's true kalian bisa mencegah berbagai penyakit dengan mengkonsumsi apel kandungan antioksidan dalam apel yaitu politenol itu dapat mencegah oksidasi kolesterol jahat atau LDL nah itu tadi makanan-makanan yang kalian bisa konsumsi untuk menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh kalian semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kalian dan kalau misalnya kalian suka videonya jangan lupa untuk like dan share juga ke teman-teman kalian yang membutuhkan supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini ajak mereka juga untuk subscribe di channel ini dan nyalain loncengnya supaya gak ketinggal video-video terbaru dari aku kalian juga bisa follow aku di instagram dan kalau misalnya ada topik yang kalian ingin aku bahas di video-video selanjutnya kalian bisa tulis komen di bawah itu aja untuk video kali ini thank you so much for watching i'll see you next time bye bye kacang-kacangan itu kacang-kacangan itu kacang-kacangan itu dapat menurunkan kadar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih